Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Syukur juga penyelitian kepada Allah Selamat datang selamat menikmati Rasulullah dan Nabi kita Bismillahirrahmanirrahim Baik cuman-tuman semua apa kabarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan pembahasan yaitu tentang transformasi geometri dimana saya disini akan melanjutkan video yang kedua ya yang nanti insya Allah akan saya buat di dalam video video pertama kita bahas adalah pergeseran atau translasi di video kedua ini kita akan bahas pencerminan sebelumnya jangan lupa baik jadi kita akan bahas itu adalah pencerminan pencerminan disini kita akan berhubungan dengan koordinat cortesius mana translasi juga tidak terlepas dari koordinat cortesius dimana ini adalah X ini adalah Y bayanglah suatu titik disini terdasarkan gambar tersebut dapat diperoleh sifat-sifat yang terdapat pada refleksi atau pencerminan sebagai berikut disini kemudian jarak titik asal P terhadap cermin ada garis AB sama dengan jarak bayangan T aksen terhadap cermin garis tersebut nah garis yang menghubungkan titik asal dan bayangannya yaitu P sejak lurus terhadap cermin garis teman-teman menentukan bayangannya menentukan bayangan suatu baris menentukan sifat berikut jadi jika sembarangan garis AB terhadap sebuah garis bayangan A aksen B aksen maka A A aksen A aksen A aksen B aksen bayangan suatu bangun bayangan suatu bangun diperoleh dengan cara mencerminkan koordinat masing-masing titik sudutnya koordinat titik sudut tersebut dihubungan sehingga diperoleh bayangan bangun tersebut kita lanjut teman-teman contoh soal disini pada gambar tersebut titik A terikat di luar garis P G yang pernah bayangan dari titik A boleh diperoleh dengan garis P ini garis P A langkah langsung menggambar bayang titik A dengan garis AN buatnya garis N terkeluh dengan P jadi kita kalau disini ini ini mau kena penggaris itu berpanjanglah dari AM sampai A aksen itu disini yang panjang AM sama dengan M A aksen titik A adalah bayangan dari titik A jadi disini bayangannya yaitu untuk refleksi ada pencerminan ini kita akan bahas fokusnya itu adalah di refleksi pada bidang koordinat disini ketika dicerminkan disini maka jadi 4,2 ya kemudian juga ini dicerminkan lagi dengan mana nih titik A oh ini dicerminkan disumbu Y jadi min 4,2 disumbu X 4,2 beda-beda nah ini nanti kita fokus disini sama dengan halnya B ya B dengan sumbu Y B dengan sumbu X ya nah jadi seperti ini jadi pada refleksi P A, B terhadap sumbu X disini ya bukan sumbu X jadi sumbu X di bagian ini maka B A, B itu saya aksen jadi A nya tetap B nya yang berubah B nya negatif ya artinya kalau disini negatif disini positif jadi ada tanah negatif sedangkan sumbu Y itu adalah A nya yang berubah B nya tetap nah ini ya itu ya teman-teman itu pembahasannya contoh disini sumbu Y ya kita kan sumbu Y kalau sumbu Y tadi gimana sumbu Y itu adalah A jadi B nya tetap A nya B berubah nah lihat jadi yang paling ini negatif disini jadi positif ini tetap ya nah seperti ini beda halnya dengan refleksi pada X sama dengan H jadi X nya itu adalah halnya itu adalah misalnya 4, 5, 6 dan seterusnya ya ini beda jadi rumusnya itu adalah tetap ketika sumbu X itu B nya tetap tapi disini adalah 2 dikali H dikurang A jadi rumusnya seperti ini kalau sumbu Y sumbu Y A nya tetap berubahnya ini yang belakang berarti sekarang 2 H H nya itu berapa H itu adalah variable variable itu bisa 4 B dan seterusnya ya nah A disini adalah minggu ya tahan ya temen-temen ya sekian nah contoh disini X sama dengan 1 nah kalau X sama dengan 1 kita tampang lihat disini dulu langsung ya kalau X itu kan depannya tetap berarti kan negatif 5 nah disini koma 2 H berarti 2 dikali negatif 1 negatif 2 dikurangi negatif 2 jadi negatif 5 koma ini kan jadi positif jadi H oh salah ya kalau X kalau X itu adalah X sama dengan H disini ya koordinat X berubah koordinat Y nya ke tetap itu kita lihat disini nah X sama dengan H jadi Y nya tetap X nya itu berubah ya kalau X kalau X udah ini salah jadi ini negatif 2 pasti ya itu kan 2 H berarti kan 2 dikali negatif 1 itu adalah negatif negatif 2 dikurangi negatif 2 jadi positif 5 jadi 3,negatif 2 3,negatif 2 3,negatif 2 3,negatif 2 mungkin ya tentu ini atau prosesnya seperti ini oke ya sekarang terakurasi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan ini min ya min y sama dengan X Y sama dengan X itu adalah garisnya itu adalah ke kanan sedangkan Y min X itu adalah jadinya securit ini Y sama dengan min X kalau ini adalah Y sama dengan X nah tinggal dibalik aja kalau Y sama dengan X terhadap Y sama dengan X ini dibalik aja oke kalau Y sama dengan min X dibalik dan tandanya berubah ya ya udah sebenarnya Y sama dengan X dibalik aja jadi min 7,negatif 2 12 ya Y sebenarnya berarti dibalik 7,negatif 2 12 ya gak usah ya gak usah kita lihat disini ya udah begini langsung aja ini simpelnya temen-temennya ya nah kita masih ada bidang core nah kalau bidang core rendah juga adalah nanti disini suatu rawat super fitur pada bidang unsur-unsurnya ada unsur jadi ada rotasi disini ada sudut arah raw arah rotasi biasanya jadi ini tidak terlalu esensi ya dalam memakai SMC yang penting nanti itu saja jadi intinya tadi ya ada pencermin terhadap sumbu X sumbu Y sumbu apalagi sumbu Y sama dengan X sumbu Y sama dengan X sumbu X sama dengan H sumbu X sama dengan Y sama dengan H ya itu saja yang paling terpenting untuk refleksi ataupun teman-teman bisa dimengerti dan kehani ya teman-teman kita nanti akan membahas itu adalah rotasi di pertemuan atau di video lanjutnya Insya Allah kecepatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh